Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Terbuka Surabaya, selamat datang, selamat bergabung di Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan registrasi dan ujian khusus untuk mahasiswa Universitas Terbuka. Nah, untuk info lebih lengkapnya akan kita lihat pada materi berikut. Kita tunggu dulu. Baik, bisa dilihat di sini, sudah muncul. Baik, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya, selamat bergabung di Universitas Terbuka pada masa 2021.1. Nah, pada masa kali ini, ada beberapa materi yang akan rekan-rekan mahasiswa temui saat SMB. Salah satunya adalah tentang registrasi dan ujian khusus mahasiswa diploma dan sarjana Universitas Terbuka. Baik, yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa UT yaitu kalender akademik. Setiap semesternya, setiap tahunnya ada kalender akademik untuk mahasiswa UT. Nah, jadi mohon rekan-rekan mahasiswa agar selalu mengecek tanggal-tanggal penting di kalender akademik. Nah, berikut ini adalah kalender akademik untuk masa 2021.1 ya. Bisa dilihat untuk semesternya ini di sebelah kanan dan di sebelah kiri ada tanggal-tanggal penting. Di selanjutnya, ini juga masih kalender akademik. Perhatikan tanggal-tanggalnya dengan seksama ya. Kemudian, untuk registrasi rekan-rekan mahasiswa di UT ada dua jenis registrasi. Yang pertama, registrasi pertama atau untuk pendaftaran mahasiswa baru yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa dan ini dilakukan sekali saja selama menjadi mahasiswa UT. Kemudian, yang kedua adalah registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini dilakukan setiap semester apabila rekan-rekan mahasiswa ingin menempuh mata kuliah pada semester tersebut. Atau, registrasi ini juga bisa dilakukan untuk mata kuliah-mata kuliah yang sudah ditempuh namun ingin diulang ya. Jadi, ada dua kegunaan registrasi mata kuliah. Pertama, untuk mata kuliah yang akan ditempuh pada semester tersebut atau untuk mata kuliah yang sudah ditempuh namun pada semester tersebut ingin diulang. Mungkin karena nilainya kurang baik atau mungkin kurang puas dengan nilai yang sudah didapatkan ya. Ini bisa dilakukan dengan login ke akun SIA rekan-rekan mahasiswa. Kemarin kan sudah bikin ya akun sia.ut.ac.id. Nanti lihat ke menu registrasi mata kuliah. Nah, nanti bisa melakukan registrasi mata kuliah pada menu tersebut. Selanjutnya, registrasi selain dilakukan secara online pada poin dua ini melalui akun sia.ut.ac.id juga bisa dilakukan di kantor UPBJJ UT Surabaya. Silahkan datang ke kampus CUNER Mulyarjo Surabaya. Nanti akan bisa kami bantu untuk registrasi mata kuliah. Tapi kalau tidak perlu datang bisa langsung saja secara mandiri melalui sia.ut.ac.id. Untuk pemilihan mata kuliah rekan-rekan mahasiswa, ini mengacu pada paket semester dan kurikulum pada prodi masing-masing ya. Jadi, harap dicek di katalog program studi masing-masing. Dan untuk mahasiswa SIPAS atau paket yang kemarin memilih layanannya SIPAS, Ini rekan-rekan mahasiswa tidak perlu memilih mata kuliah lagi setiap semesternya. Karena setiap semester secara otomatis sistem sudah memunculkan mata kuliah-mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut. Tapi khusus mahasiswa non-SIPAS, ini rekan-rekan mahasiswa mohon cek katalognya dan lihat mata kuliah apa saja sih yang ingin ditempuh pada semester tersebut. Kemudian catatannya adalah pada setiap semester, rekan-rekan mahasiswa hanya mendapatkan jatah 24 SKS dengan maksimal 10 mata kuliah setiap semesternya. Jadi, misal saya mengambil 18 SKS pada semester ini, saya belum menempuh mata kuliah tersebut, jadi saya ambil 18 SKS jumlahnya. Kemudian, karena semester lalu saya ada nilai yang kurang puas, ada yang D atau yang E misalnya, ingin saya ulang mata kuliah tersebut. Nah, kalau Anda mendapatkan 24 SKS setiap semester, jika Anda masih menempuh 18 SKS saja, berarti kan masih ada sisa ya, sisanya 6 SKS. Nah, jika ada mata kuliah lain yang misalnya saya mau ulang itu cuma 3 SKS, nah berarti kan masih cukup, masih ada 21 SKS yang sehat tempuh, nah berarti masih bisa. Seperti itu ya simulasinya. Kemudian, ini ada hal penting juga terkait mata kuliah yang bentrok. Bentrok itu bagaimana sih maksudnya? Kita lihat pada tabel selanjutnya, nah pada tabel ini kita bisa lihat ada mata kuliah-mata kuliah, ini biasanya terjadi jika kita mengulang mata kuliah, yang statusnya ada keterangan G0 dan G4. Bisa dilihat ya pada tabel, nah apabila mata kuliah tersebut statusnya adalah G0, berarti aman, bisa ditempuh semester itu ya. Tapi apabila statusnya adalah G4, ini berarti bahwa jam ujian mata kuliah tersebut ini bebarengan atau bersamaan dengan mata kuliah yang lain. Nah, ini biasanya akan menjadi masalah jika kita melakukan ujian tatap muka, karena satu mahasiswa, misal saya mahasiswa tidak mungkin kan saya berada di dua lokasi yang berbeda pada saat jam ujian yang sama. Nah, sehingga solusinya kita lihat pada kolom sebelahnya, sebelah kirinya itu ada SUO, SUO ya, Sistem Ujian Online. Nah, kita lihat apakah mata kuliah tersebut ditawarkan sistem ujian online. Kita lihat misalnya tataniaga peternakan, bentrok statusnya G4, jadi dia ujiannya bareng dengan mata kuliah tataniaga pertanian. Tapi, ketika saya lihat SUO-nya Y, berarti tersedia layanannya. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa bisa lakukan registrasi mata kuliah ulang untuk SUO. Nah, SUO ini bisa registrasi secara mandiri lewat akun SIA atau datang ke kantor UT juga bisa. Bagaimana dengan mata kuliah dokumentasi ini? Yang kita lihat nomor 4, statusnya juga G4. Dan tidak ada layanan SUO untuk mata kuliah tersebut. Nah, berarti untuk mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa jangan diulang di semester ini. Tapi, silakan ulang di semester selanjutnya. Baik, kita lanjutkan dengan registrasi tugas akhir program. Registrasi TAP. TAP ini adalah mata kuliah wajib ya bagi rekan-rekan pada program S1 dan diploma. Jadi, untuk registrasi TAP, baik mahasiswa paket atau SIPAS ya, dan mahasiswa non-paket atau non-SIPAS, ini diregistrasikan jika sudah memenuhi persyaratan akademik. Apa saja sih syarat untuk menempuh mata kuliah TAP, ini bisa dicek di katalog prodi masing-masing. Dan mata kuliah TAP ini diregistrasikan secara otomatis ya, rekan-rekan mahasiswa. Maksudnya apa? Akan ada penjaringan NIM atau nama mahasiswa yang sudah boleh menempuh TAP. Ini dijaring secara langsung oleh masing-masing fakultas. Sehingga jika belum memenuhi syarat, tidak akan bisa menempuh TAP. Nah, jadi diselesaikan dulu ya persyaratnya untuk bisa menempuh tugas akhir program. Kemudian, untuk ini adalah tampilan contoh LIB atau lembar informasi pembayaran atau biasa dikenal BILING ya, untuk bayar SPP ini biasanya. Nah, rekan-rekan mahasiswa perhatikan pada kolom identitas, apakah sudah betul identitasnya, adakah ejaan nama yang salah, karena nanti bisa diperbaiki jika salah mungkin ejaan namanya. Mata kuliahnya bisa dicek, apakah betul semester ini saya memang menempuh mata kuliah ini. Ini penting juga terutama untuk mahasiswa non-sipas ya. Kemudian, cek jumlah SKS-nya. Apakah masih ada sisa SKS sehingga saya bisa mengulang untuk mata kuliah lain yang kemarin mungkin saya kurang kuas dengan nilainya. Dan perhatikan juga info-info lainnya. Jadi, pada BILING sebetulnya semua informasi sudah tercantum di sana. Nah, contohnya ada pada ST layanan, status layanan itu ada ditawarkan UO, ada T tutorial, ada P praktik. Ya, itu semuanya informasinya sudah ada pada BILING Anda atau LIB Anda. Jadi, cek dengan seksama apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut terkait mata kuliah yang Anda tempuh pada semester tersebut. Ya, kemudian untuk evaluasi hasil belajar rekan-rekan mahasiswa, evaluasi hasil belajar di UT itu sebetulnya poinnya ada di UAS ya. Ujian akhir semester itu adalah goal akhir ya atau yang menjadi penentu bagi nilai akhir rekan-rekan mahasiswa. Namun, di Universitas Terbuka juga ditawarkan ada namanya tutorial tatap muka atau TTM, serta tutorial online atau tuton. Dan ada juga mata kuliah-mata kuliah praktik yang tidak ada UASnya. Nah, lalu bagaimana sih nilainya dihitung nantinya? Nah, kontribusi kita lihat untuk TTM atau tutorial tatap muka mata kuliah dan TTM TAP untuk FE, FISIP, FST, ini fakultasnya ya, itu kontribusinya 50%. Sedangkan untuk TTM TAP bagi mahasiswa FKIP itu kontribusinya 40%. Sedangkan tuton untuk seluruh prodi itu kontribusinya 30%. Dan tuton khusus TAP ya, tugas akhir semester juga ada tutonnya untuk semua fakultas kontribusinya juga 30%. Sedangkan bagaimana dengan praktik-praktikum yang tidak ada UASnya? Nah, berarti nilai akhir Anda diambil dari murni nilai praktik atau praktikum tersebut, karena kan tidak ada UAS. Jika untuk mata kuliah praktik-praktikum yang ada UASnya, ada ujian akhir semesternya, maka kontribusi nilai praktik atau praktikum, atau praton, atau praktik mandiri, itu sejumlah 50%. Nah, ini ya, penting. Jadi, tadi kan ada tutorial tatap muka, ada namanya tuton, ada praktik-praktikum yang berUAS, yang ada UASnya. Nah, semua nilai tersebut sebetulnya hanya nilai bantuan, yang akan dihitung apabila Anda mencapai skor minimal 30% dari total skor yang diharapkan pada ujian akhir semester. Contoh, saat tuton nilai saya 95, saat TTM nilai saya 98, dan saat UAS ternyata karena saya kurang belajar misalnya, saya mendapatkan skor 27. Nah, skor 27 dari rentang angka 100, ini kan berarti tidak mencapai 30%. Maka, nilai yang tadi 98, 95 itu tidak akan dihitung rekan-rekan mahasiswa. Nah, beda cerita dengan misalnya saya ketika UAS mendapatkan nilai 70 dari rentang angka 100. Maka, karena nilai saya lebih dari 30% skor yang diminta saat UAS, maka nilai tutorial tatap muka dan nilai tuton itu menjadi berkontribusi, dihitung. Nah, ini akan berpengaruh terhadap skor saya sebanyak sejumlah presentase yang ada di tabel ini. Jadi, di UT itu, UAS tatap muka atau UAS daring adalah penentu utama nilai mata kuliah mahasiswa. Jadi, maksimalkan di UASnya, meskipun saat TTM dan tuton juga harus tetap maksimal ya. Untuk ujian akhir, rekan-rekan mahasiswa sebelum COVID-19, ujian akhir kita ada dalam bentuk tatap muka. Mahasiswa datang ke lokasi ujian dalam satu waktu tertentu sesuai jadwal. Namun, selama masa pandemi ini, ujian dilakukan secara daring. Yang namanya adalah take home exam, di mana rekan-rekan mahasiswa mengerjakan UAS dengan mengunduh soal, mengunduh jawaban melalui laman namanya th.ut.ac.id, itu alamatnya. Nah, untuk UAS tatap muka terutama ya, rekan-rekan mahasiswa harus memperhatikan lokasi ujiannya jangan sampai salah, karena ini kan datang ke lokasi. Jadi, pastikan saya sebetulnya nanti UASnya mau dilaksanakan di mana, karena saya orang Mojokerto, apakah saya mau UAS di Mojokerto, atau mungkin saya orang Mojokerto, tapi karena saya kerjanya di sampang, jadi saya ujiannya di sampang saja gitu ya. Jadi, enggak masalah, silakan dipilih. Ini bisa dipilih saat registrasi mata kuliah di laman sia.ut.ac.id Anda. Nah, ini adalah contoh KTPU, kartu tanda peserta ujian ini yang tatap muka ya. Bisa kita lihat ada informasi lengkap di situ. Kemudian, ini adalah KTPU untuk take home exam atau UAS secara daring yang dilaksanakan selama masa pandemi. Di sini sudah jelas rekan-rekan mahasiswa, ada tanggal berapa, ada waktu ujian keberapa, nah mata kuliahnya apa, mohon KTPU ini dicek dengan seksama, karena jangan sampai rekan-rekan mahasiswa melewatkan jadwal ujian akhir semester. Lalu, ada sanksi akademik yang paling berat saat ujian tatap muka. Sebetulnya, sanksi akademiknya ada beberapa, namun yang paling berat ini adalah sanksi nilai E untuk semua mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut. Apa sebabnya? Yang pertama adalah ketika Anda ujian tatap muka dan Anda menggunakan alat komunikasi, padahal kan tidak boleh ya, tidak boleh mencontek, tidak boleh bertanya melalui handphone, dan lain sebagainya. Kemudian, ketika Anda menggunakan joki atau jasa orang lain, jadi yang hadir mengerjakan soal bukan Anda, tapi orang lain mengatasnamakan Anda, itu juga berdampak Anda akan mendapatkan sanksi berupa nilai E untuk seluruh mata kuliah yang Anda tempuh pada semester tersebut. Sedangkan untuk uas daring, terjadinya nilai E ini terdapat beberapa sebab. Yang pertama, karena Anda terindikasi melakukan plagiasi, baik itu mencontek teman atau plagiasi dari sumber lain yang sudah ada, baik itu online maupun offline. Atau kesalahan unggah file jawaban, jadi yang harusnya saya unggah itu adalah jawaban saya, eh saya unggahnya cuma naskah saja, tidak ada jawabannya. Atau saya harusnya unggah mata kuliah bahasa Indonesia, eh yang saya unggah PPKN. Nah, ini dapat terjadi ya, jadi mohon hati-hati saat melakukan proses unggah pada pelaksanaan uas secara daring. Atau ketika Anda melakukan unggah file, karena jaringannya tidak stabil, unggah filenya tidak sempurna. Jadi, pastikan ketika Anda melaksanakan uas secara daring, take home exam, ketika Anda habis, apa ya, setelah melaksanakan unggah, itu biasanya dapat kode. Nah, kode ini digunakan untuk mengecek hasil dokumen yang Anda unggah. Nah, cek dulu ya, jadi jangan terburu-buru untuk menyelesaikan proses unggah sebelum Anda pastikan cek bahwa dokumen yang Anda unggah itu memang betul jawaban yang sesuai mata kuliahnya. Supaya tidak dapat nilai E. Baik, untuk syarat kelulusan di UT, syarat kelulusan bagi mahasiswa adalah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa ada nilai E. Nah, ada mata kuliah-mata kuliah khusus mungkin yang meminta nilai-nilai tertentu, silakan cek di katalog program studi Anda. Dan IPK minimal 2,00 serta ada syarat-syarat khusus ya, seperti tadi mata kuliah yang harus ditempuh itu, misal mata kuliah A gitu ya, nilainya harus minimal D misalnya atau C. Nah, itu silakan dilihat di katalog program studi masing-masing. Jangan sampai waktunya Anda yudisium lulus, tapi belum lulus karena terkendala melewatkan informasi tersebut. Rekan-rekan mahasiswa ini adalah kebijakan kategori nilai. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan nilai misalnya A gitu ya, maka berapa sih nilai yang harus saya dapatkan? UAS saya itu harus mencapai skor berapa sih? Nah, ini bisa dicek di sini ya. Jadi, untuk nilai E itu berarti Anda belum lulus, jadi setidaknya nilainya harus D. Ini bisa dicek sendiri pada tabel ini. Nah, kemudian untuk penyelesaian kasus nilai, misal ada nilai tidak keluar atau kasus nilai yang lain, ini bisa melakukan pengaduan secara tertulis dengan persyaratan sebagai berikut ya, mengisi form, lampirkan bukti bayar, fotokopi daftar nilai ujian, KTM dan KTPU. Atau rekan-rekan mahasiswa karena ini di masa pandemi bisa melakukan pengaduan melalui telepon, SMS. SMS itu juga bisa ke nomor WA-nya UTSurabaya, ya ada juga email UTSurabaya, bisa dicek di surabaya.ut.ac.id. Bisa juga cek kontak kami di sosial medianya UTSurabaya, ada Instagram, Facebook, Twitter. Nah, untuk pengaduan kasus nilai ini hanya dapat dilakukan maksimal dalam kurun waktu 4 semester. Jadi, kalau misalnya kasusnya sudah 5 semester yang lalu, ini sudah tidak bisa diadukan sekarang. Jadi, pastikan jika ada kasus, segera diadukan, segera dikonfirmasi supaya segera mendapatkan solusinya. Nah, kita membahas tentang alih kredit atau transfer, transfer dari perguruan tinggi lain ke UT atau dari UT ke UT gitu ya. Mungkin bisa beda prodi atau beda jenjang dari diploma ke sarjana, itu juga bisa. Proses alih kredit khusus mahasiswa baru universitas terbuka mulai pada masa 2021.1 ini dilakukan melalui laman rpl.ut.ac.id. Dan ini dilakukan satu kali selama masa studi, jadi cuma sekali ya. Nah, teman-teman bisa login ke akun RPL ini sesuai arahan tersebut. Kemudian, unggah berkas yang dipersyaratkan, entry mata kuliah yang dialih kreditkan. Kemudian, setelah berhasil, silakan lakukan monitoring secara berkala untuk proses alih kredit ini pada menu laporan proses monitoring alih kredit. Nah, karena proses alih kredit ini dilakukan oleh fakultas, bukan UPBJJ. Dan untuk Anda, mahasiswa baru masa 2021.1, ini proses pengajuannya paling lambat 31 Maret 2021 ya. Segera ajukan melalui laman rpl.ut.ac.id segera setelah Anda melunasi pembayaran SPP-nya. Lalu, ini ada layanan akademik lain untuk mahasiswa UT. Yang pertama adalah perubahan data pribadi. Contoh misal, ejaan nama itu ternyata salah yang di input. Anda kurang satu huruf misalnya. Silakan Anda lakukan pengubahan data pribadi dengan syarat-syarat sebagai berikut ya. Ini juga ada informasinya lebih lengkap lagi juga di katalog. Jadi, UT itu kan ada dua katalog ya, katalog layanan dan katalog untuk program studi Anda. Jadi, bisa dicek. Kemudian ada layanan pengantian KTM. Misal, KTM Anda hilang, Anda ingin membuat KTM baru. Silakan ikuti alurnya, ikuti syarat-syarat yang diperlukan. Serahkan, kemudian nanti akan diproses. Ya, rekan-rekan mahasiswa itulah tadi informasi-informasi terkait dengan registrasi. Dan pengujian untuk mahasiswa universitas terbuka. Apabila teman-teman masih ada yang kurang jelas ya. Bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab pada satu SMB. Atau jika kurang puas dengan jawabannya. Bisa juga kontak di nomor WA UT Surabaya, email UT Surabaya, atau ke sosial media UT Surabaya. Mendapatkan nilai baik atau nilai yang memuaskan di universitas terbuka adalah hal yang mudah sebetulnya. Apabila rekan-rekan mahasiswa mengikuti alur yang diberikan oleh UT dan melaksanakan perkulihan semaksimal mungkin. Jadi, karena ini masih awal, silakan buat rencana studi Anda dengan baik. Lakukan dengan semaksimal mungkin. Jangan lupa iringi dengan doa dan jaga kesehatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.